Halo semuanya, welcome back to my channel Viany Lim Kali ini aku pengen berbagi resep cara membuat kulit siobi atau siomai Caranya gampang banget dan aku bakalan share ke kalian gimana cara ngedapetin kulit siobi setipis ini Yuk langsung aja kita simak videonya, ditonton sampai habis ya Bahan yang kita butuhkan adalah 75 gram tepung terigu protein sedang 40 gram air hangat 1.3 sendok teh garam Dan terakhir tepung maizena secukupnya untuk dibalurkan ke kulit siobi Pertama-tama campurkan tepung terigu dengan garam Kemudian diaduk rata Kemudian tuang air hangat sambil diaduk perlahan Jadi diaduk hingga semua bahan kering terserap oleh air ya Di sini aku gunakan tangan aja untuk mencampurnya biar lebih gampang Jika bahan udah tercampur rata semua dan membentuk gumpalan seperti ini, selanjutnya kita ulen hingga kalis Adonan awalnya agak kering Dan mungkin agak susah diulen, tapi gak apa-apa diuleni aja terus ya Nah ini adonan setelah aku uleni selama kurang lebih 15 menit Nampak adonan udah mulai lentur Selanjutnya aku pindahin adonan ke talenan biar lebih gampang Kemudian diuleni kembali selama kurang lebih 5 menit Nah adonan udah cukup kalis Selanjutnya akan kita istirahatkan selama minimal 1 jam Adonan bisa dibungkus dengan plastik wrap atau dengan kantong plastik Bisa juga ditutup dengan kain Setelah diistirahatkan selama 1 jam Di sini bisa kita lihat kalau adonan udah lebih lentur Nah selanjutnya akan kita gilas dan kita cetak Taburi tepung maizena secara merata ke alas adonan Taburi juga permukaan adonan dengan tepung maizena Kemudian kita gilas adonannya sampai setipis mungkin Sampai jumpa di video selanjutnya Nah adonannya udah aku gilas sampai tipis transparan seperti ini Selanjutnya siapkan catering dengan diameter 8 cm Atau bisa juga sesuaikan dengan kebutuhan kalian Dicetak ke adonan kulitnya sampai habis ya Untuk kulit yang tersisa bisa dilepaskan karena ini udah gak bisa dipakai lagi ya Jadi diusahakan pada saat menggilas adonan setipis mungkin Biar gak terlalu banyak sisa adonan yang dibuang Taburi permukaan kulit dengan tepung maizena secara merata Agar gak saling menempel saat ditumpuk nanti ya Nah kulit siobi atau siomainya udah siap kita pakai Tapi kalau kalian merasa ini masih kurang tipis Kalian bisa gilas kembali dengan cara ditumpuk beberapa lapis seperti ini Sampai ketebalan yang kalian inginkan ya Dicetak kembali menggunakan catering Nah sekarang kalian bisa lihat kulit siopinya bisa setipis ini Setransparan ini Gimana gampang kan cara bikinnya Oh iya dari satu resep ini kalian bisa dapetin sekitar 25 lembar kulit siobi Tapi kalau kalian bisa gilas sampai setipis mungkin Kalian harusnya bisa dapetin lebih banyak dari ini Kalau kulit siobi gak langsung kalian pakai Kalian bisa simpan di freezer Cara penyimpanannya kalian bungkus dengan beberapa lembar kitchen towel Atau bisa juga dengan kertas Kemudian masukkan ke kantong plastik Atau bisa juga dimasukkan ke kotak gedap udara ya Nah untuk kulitnya udah bisa langsung kalian pakai Disini aku bikin menjadi siobi khas Pontianak Untuk resep dan video pembuatannya bakalan aku share di video selanjutnya ya Jika kalian suka resep di video ini Silahkan like, komen, dan share Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya Biar kalian bisa mendapatkan update video aku selanjutnya Thank you Jangan lupa like, komen, dan share